Intro Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi Tujuannya, agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah Clearing off square atau mengosongkan petak Ini adalah tema yang ke-14 Untuk tema yang lainnya, sudah ada pada video-video saya sebelumnya Clearing off square adalah teknik mengosongkan petak Yang diduduki oleh perwira atau bidak kita dengan cara dikorbankan Lalu mengisi kembali petak yang kosong tersebut dengan perwira lainnya Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya Kita membutuhkan petak F6 Tetapi disini ada benteng Maka disini kita kosongkan dulu Caranya tentu benteng pukul gajah Dan bila bidak Pukul benteng Dan petak F6 sudah kosong Kita kuda F6 skak Raja F8 Menteri D6 skak Benteng terpaksa tutup Menteri E8 benteng tutup Menteri pukul benteng skak Nah, sahabat catur Berdasarkan contoh tadi tentu sahabat paham Apa yang dinamakan dengan clan off square atau mengosongkan petak Kita mulai latihan yang pertama Silahkan anda cari langkah terbaik hitam Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Di sini langkah terbaik hitam Benteng F1 skak Raja ke G3 Menteri G5 skak Benteng tutup Benteng E3 skak Dan menteri putih lenyap Di sini tadi Seandainya Raja yang pukul benteng Maka menteri E1 skak Dan di sini Seandainya menteri yang pukul benteng Maka menteri E3 juga skak Latihan ke-2 Latihan ke-2 Silahkan anda cari langkah terbaik putih di sini Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini langkah terbaik putih Di sini langkah terbaik dari putih Benteng ke E8 Maka menteri Menteri C7 Benteng menteri pukul bidak skak Bidak pukul menteri Kuda H5 skak Latihan ketiga Silahkan anda cari langkah terbaik hitam di sini Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini langkah terbaik hitam Bidak maju D3 mengancam menteri Bidak pukul bidak Maka kuda D4 mengancam menteri Menteri D1 Kuda pukul kacah Menteri pukul kuda Kuda F3 skak Kuda F3 skak Dan menteri putih Sudah tertangkap Di sini tadi Seandainya menteri yang ke D1 Maka pukul bidak Menteri pukul bidak Menteri pukul bidak Menteri pukul bidak Menteri pukul bidak Kuda pukul gajah Dan putih sudah kalah satu perwira Latihan keempat Latihan keempat Silahkan cari langkah terbaik putih Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Latihan Menteri pukul bidak Menteri setan Além Penerbah Bidak Anwar Pitjang K 날ah Disini langkah terbaik putih Bidak G4 Dan bila gajah Pukul Mentri Maka benteng Pukul bidak skak Bidak Pukul bidak Bidak G5 skak Benteng pukul bidak Bidak pukul benteng Skak mat Disini tadi Seandainya Bidak yang pukul benteng Maka Menteri pukul bidak Gajah pukul bidak skak Raja G2 Gajah pukul benteng Benteng pukul bidak skak Bidak Pukul benteng Menteri G5 skak Benteng pukul menteri Bidak pukul benteng Skak mat Latihan G5 Silahkan cari langkah terbaik putih disini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Pukul bidak 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 Di sini langkah terbaik dari putih, kuda, C6 mengancam menteri. Bila kuda, pukul kuda, menteri, H7 skak, kuda, pukul menteri, gajah, I5, double skak, raja, G6, gajah, G7, skak, mat. Sahabat catur, itu tadi tema Clarence of Square atau mengosongkan petak yang harus Anda hafal dalam memori otak Anda, agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Intermediate Move atau langkah berantara. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya, agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.